Selama-lama aku sembunyiin juga nih, biar gak tau. Ini apa sih? Kayaknya dia jangan-jangan bisa ngebaca pikiran aku juga nih. Aku kayak langsung takut gitu. Kok bisa ya? Kayaknya ini, tip kita. Disitu bener-bener kayak ini mustahil, tapi... Tapi ini beneran. Pak Riel. Iya. Dalam berkomunikasi, manusia dapat mengungkapkan sebuah fakta hanya dengan dua cara. Yang pertama, dengan secara jujur menyampaikan faktanya. Yang kedua, menyembunyikan faktanya tanpa mengungkapkan kejujuran mereka. Satu lagi saya akan bereksperimen bersama Susan Sameh untuk mengetahui apa yang sebetulnya menjadi fakta. Seperti ini. Oke, tadi tuh aku lagi jalan-jalan kan di toko coklat. Emang kebetulan aku juga janjian sih sama Mas Romy di toko coklat. Terus, tiba-tiba si umbanya kayak suruh aku buat nyobain testernya gitu. Ya udah deh, aku cobain aja. Sekalian aku nungguin Mas Romy gitu kan. Beneran aku cobain lagi. Halo Susan. Halo. Lagi nyobain coklat? Iya, mau nyobain. Kalau udah siap, saya punya eksperimen buat Susan. Eksperimen. Eksperimen. Bawa duit kan? Uang, bawa. Bawa, ya udah. Yuk ikut. Sudah gitu Mas Romy bilang, ayo sekarang aja eksperimennya. Terus, tiba-tiba dia nanyain uang ke aku. Terus, akhirnya kita duduk. Di situ kita cuma berdua doang. Oke, San, kalau Susan di depan kamera kan berarti mempengaruhi penonton dengan actingnya. Iya. Oke, pernah dapet peran antagonis? Sering banget. Sering ya? Sering. Pendalaman karakternya lumayan susah. Lumayan susah. Jadi harus membuat penonton percaya bahwa kamu memang memperan dengan karakter itu. Iya. Sama, tugasnya adalah membaca bahasa tubuh. Saya terjemahkan dengan seperti ini. Saya dua plop. Begitu dia ngeluarin ada beberapa amplop sih. Bawa dompet kan? Bawa. Masukin uang 100 ribu, salah satu amplop ini. Aku terserah nih. Dan dia ngebalik badan, terus dia nyuruh uang yang di dalam dompet aku cukup satu lembar aja simpen di salah satu amplop sesuka hati aku. Sudah, sudah selesai. Salah satu ada uangnya satu pasong, Pak? Iya. Cuma kamu yang tahu. Tapi cuma dua amplop 50-50, kan? Iya. Oke, bisa di sini. Bisa di sini, kan? Iya. Fokusin ya. Pikirin uangnya di mana, ya? Iya. Terus dia pilih dan ternyata pas dibuka... Menurut saya ini kosong. Ini ada uang. Yes? Iya, benar. Itulah yang ada uangnya. Ini berbetulan ya. Saya tambah lagi amplopnya. Akhirnya dia nambahin lagi amplopnya. Ada empat amplop lagi. Tapi yang tiga kosong. Satu ada uangnya. Iya. Iya. Saya balik badan. Kamu yang ngacakin ya. Kamu tutup dulu amplopnya. Oke, aku acak-acak ya. Pelan-pelan aja. Dan aku acak-acak lagi. Itu Mas Rominya udah ngebalik badan. Dan dia sama sekali gak ngeliat itu uangnya ada di mana. Oke, udah. Kamu tahu di mana ada uangnya, dong? Tahu. Oke. Jangan bereaksi ya. Let's see. Dan itu kan udah bukan dua lagi, kan? Jadi kayak bukan 50-50. Itu beneran. Dia harus pilih ada uangnya di mana. Saya ini semuanya kosong uangnya ada di sini. Iya. Dan ternyata dia benar lagi gitu. Itu ada uang di dalam situ. Kayak di situ aku bingung. Kok Mas Romin bisa nebak ya? Akhirnya sama dia ditambahin lagi amplopnya. Saya tambah lagi amplopnya ada tiga. Oh, udah. Saya balik badan lagi. Lama-lama aku sembunyiin juga ini. Biar gak tahu. Oke. Aku acak-acak. Kamu tahu di mana uangnya, kan? Tahu. Ini lagi aku sembunyiin. Oke, udah. Tidak. Kamu jawab semua pertanyaan saya dengan tidak ya. Siap? Tidak. Udah menikah? Tidak. Tadi pagi mandi? Tidak. 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 Uangnya di sini? Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Yes, uangnya di sini. Ya, aku kesel harus sembunyiin di mana ya? Mungkin saya ngerasain. Ngerti gak? Waktu saya pegangin begini, bukan cuma lihat ekspresinya. Saya bisa ngerasain, tebal enggaknya. Coba deh. Pegang. Ya kan? Mungkin. Enggak, sama aja, Tid. Nah, uangnya di sini? Kalau 10 lembar mungkin kerasa gitu ya. Iya kan? Nah, ini lainnya kosong. Ada satu, ada ikinya. Saya balik badan lagi. Saya gak jentuh uangnya. Ya? Kamu umpetin uangnya di amplop yang mana aja. Sudah? Sudah. Baru selesai. Oke, sekarang jawab semua pertanyaan saya dengan iya. Siap? Iya. Sudah punya paca? Iya. Lebih dari satu? Iya. Mereka tahu satu sama lain? Iya. Hebat? Oke. Iya. Iya lagi. Saya gak mau nyentuh. Iya. Kanan-kanan kamu. Saat kamu sentuh, saya cuma nanya. Sentuhin. Yang mana aja? Yang mana aja? Eh, terus dia udah balik badan, dia suruh aku tunjuk. Dan itu suruh aku sendiri loh yang menunjuk. Uangnya di situ? Iya. Pindah amplop. Uangnya di situ? Iya. Pindah amplop. Uangnya di situ? Iya. Piling aku, wih pasti dia gagal. Uangnya di situ? Iya. Coba amplop sebelumnya. Uangnya di situ? Iya. Sampai akhirnya pas semuanya udah aku puterin, aku nunjuk salah satu, terus dia suruh balik lagi. Ingat saya gak nyentuh ya? Iya. Tapi menurut saya uangnya di situ. Iya. Tunjukin, tunjukin, tunjukin. Apa, Kak? Iya, tunjukin yang benar sih. Aku suruh buka dan emang benar ada di situ. Iya, dah. Oke, jadi gini. Tutup lagi uangnya, saya gak mau lihat. Aku kesal. Upetin di mana aja? Di mana aja? Upetin di amplop ya, jangan di dompet lagi. Ini apa sih? Kayaknya dia jangan-jangan bisa ngebaca pikiran aku juga nih. Aku kayak langsung takut gitu. Di mana aja? Aku kesal, ketahuan terus. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang gak usah ngomong apa-apa. Karena waktu awal, saya sudah siapin baseline, oh saya tahu kalau bohongnya gini. Kalau jujur gini, kalau enggak gini. Oke, sekarang gini. Uangnya dipegang di pangkuan kamu, di bawah ini. Iya. Uangnya doang? Uangnya doang. Amplopnya kasih saya lagi. Ini semuanya amplopnya sama dia diambil, dirapihin, dia ambil lagi dan dia suruh itu uangnya aku pegang. Dan dia sama sekali gak boleh ngeliat. Oke, saya gak nyentuh uang itu bener ya. Dan saya gak minta kamu untuk rekayasa atau pura-pura ya. Ingat, apa sih yang buat uang unik? Yang buat unik hanyalah nomor serinya kan? Iya, betul. Oke, saya lihat sana, kamu lihat situ, coba kamu lihat nomor serinya. Akhirnya aku pegang dan aku disuruh lihat nomor serinya. Sudah. Yang tiga depan pasti alfabet dong? Iya, betul. Betul. Kamu bilang enggak, enggak, enggak gitu ya. Saya sebutin alfabet ya. A. Enggak. B. Enggak. C. Enggak. D. Enggak. E. Enggak. F. Enggak. G. Enggak. H. Enggak. Kamu tau dong alfabetnya apa dong? Tau. A. A. Enggak. L. Enggak. M. Enggak. M. Enggak. O. Enggak. P. Enggak. Q. Enggak. R. Enggak. S. Enggak. T Enggak U Enggak Saya tulis tiga alfabet dulu yang pertama ya Oh my God Uang kan banyak banget ya di dunia ini Dan kayak nomor seri aku pikir dia gak akan mungkin bisa sih Kayak nebak nomor seri yang ada di dalam uang yang aku pegang itu Yang kelihatan kan? Enggak Oke Nebaknya dia tulis di satu amplop, satu amplop Tidak, ini menurut saya ya Oke Yang tiga berikutnya adalah angka dong Iya angka Oke Sekarang gantian ya, saya nyebutin jangan bereaksi ya Tiga angka terakhir ya Let's ya Udah liat tiga angka terakhir Oke jangan bereaksi Satu, dua, tiga, empat, lima, oke Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, kosong Ingat semua nomor seri uang itu beda-beda Dan itu bukan uang saya ya Uang siapa? Uang aku Dan saya gak nyentuh uang tersebut ya Dan dia tulis sampai berderetan Sebutin nomor serinya Pelan-pelan ya Dari sini Sambil lihat sini ya T Mungkin kebetulan Mungkin kebetulan A Kok bisa ya? Kayaknya ngintip gitu T Satu T T T T T T Terus? Satu. Enggak, ini kok tau sih? Terus? Lima. Empat. Empat. Satu. Lima. Sembilan. Mudah-mudahan salah. Ya, benar. Ini enam. Ini enam. Ini enam. Berarti salah. Yeay, aku menang. Dan sampai akhirnya pas dibukain satu persatu dan aku sebutin itu nomor serinya, ternyata itu benar semua. Disitu benar-benar. Kayak ini mustahil tapi... Tapi ini benar-benar. Bagaimana caranya saya dapat mengetahui amplop di mana Susan Same meletakkan uangnya? Langkah pertama, saya harus membuat baseline. Yaitu dasar di saat Susan Same berkata jujur atau berbohong. Dengan mengetahui baseline ini, di saat Susan Same mengucapkan pernyataan yang menyimpang, saya dapat mengetahui dengan cara membandingkannya dengan baseline sebelumnya tadi. Lalu, bagaimana caranya saya dapat mengetahui di amplop mana Susan Same meletakkan uangnya? Sebetulnya, apapun urutan nomor serinya, nomor seri itu hanya dapat terdiri dari 10 digit angka dan 26 alfabet. Jadi, yang perlu saya lakukan adalah mencocokkan reaksinya di saat Susan memikirkan nomor seri uangnya sendiri. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Terima kasih sudah diri, Pak Simaji. Terima kasih. Ini aku benar-benar gak nyangka banget karena yang ada di pikiran aku ini semua bohongan. Ini semua settingan dan ini pertama kali aku untuk diajakin buat eksperimen kayak gini. Dan ternyata semuanya real, benar-benar real. Untuk kalian menyaksikan eksperimen ini, eksperimen ini menunjukkan pada dasarnya manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Bahkan di saat kita tidak berkomunikasi, kita secara tidak langsung sudah mengkomunikasikan sesuatu.